Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan kalian sehat selalu Amin ya Rabbil Alamin Nah teman-teman kembali lagi dengan saya Henry Cahhtani Nah teman-teman Kali ini saya berada di Giosport Tanian saya Di pagi hari ini Nah di pagi hari ini seperti biasa Sebelum saya beraktifitas Saya ingin membuat Satu video Nah disini saya ingin menjelaskan Dari insektisida Bell ya Nah Bell export ya Nah ini Saya ingin menjelaskan Dari blosurnya aja Ada disana Bellnya Apa Jadi saya ingin menjelaskan Dari blosurnya aja biar lebih Gamblang dia biar ada Apa ada Gambar-gambarnya Tentang Kegunaan Insektisida Bell export Dari Perusahaan Bayer Ini ada Kalau di blosurnya ada gambar Sang penjaga petani ya Bell Nah seperti itu Cuman kalau di Bayer ini nanti ada Insektisida terbaru Yaitu Vego Kawan-kawan Jadi kali ini Untuk insektisida Vego Itu sudah saya jelaskan Di video saya sebelumnya Dan kali ini Saya ingin menjelaskan Tentang Insektisida Bell export Ya Ini ada gambarnya Sundup seperti ini Dan beluk Seperti ini Nah beluk ini adalah Ulat Yang ada Pada tanaman padi Di dalam batangnya Ketika nanti Jebul Warnanya putih Kan kawan Nah ini Kita baca dulu Dari depan Bell export Ini Ahlinya Mengendali Sundup dan beluk Diandalkan Daya Perlindungannya Terbukti Dan terpercaya Menjaga Panen Nah ini teman Jadi Disini lebih jelas Lebih gamblang Ya Kita akan coba Menjelaskan Semuanya Melalui Blosur ini Dan disini Ada gambar Gambarnya Ya Tentang Siklus Hidup Dari Apa Kelaper Dan telur Dan sampai Ulatnya Itu sendiri Dan nanti Juga Dijelaskan Tentang Ini Ya Sampai Petunjuk Penggunaan Interval Pengendalian Penggerek Batang Serah terpadu Nah Disini juga Ada Daya Kerja Rekomendasi Penggunaan Belexport Yang penting Hasil Percobaan Keunggulan Dan yang lainnya Kita akan coba Dari awal Disini Kita akan Bacakan Saja Karena memang Blosur ini Sudah Merupakan Penjelasan Dari Belexport Tersendiri Nah ini Pertama Ada Sekilas Hama Penggerek Batang Padi Dan ini Ada Empat Spesialis Penggerek Batang Nah Seperti Ini Jadi Ada Ulatnya Yang Spesialis Penggerek Batang Nah Ini Ya Seperti Ini Yang pertama Penggerek Batang Padi Merah Jambu Nah Seperti Ini Ulatnya Merah Jambu Artanya Penggerek Batang Kuning Nah Seperti Ini Ulatnya Selanjutnya Ada Penggerek Batang Padi Putih Nah Seperti Ini Ulatnya Kawan-kawan Yang Selanjutnya Ada Penggerek Batang Padi Bergaris Nah Seperti Ini Nah Ada pun Selanjutnya Dari Ulat Ini Nanti Akan Memunculkan Gejala Serangan Nah Serangannya Ini Ada Dua Gejala Serangan Yang Pertama Ketika Memang Padi Masih Kecil Ini Gejala Serangan Fase Vegetatif Dan Gejala Serangan Fase Generatif Ada Vegetatif Ada Generatif Nah Ini Ketika Masih Vegetatif Dia Ketika Masih Mulai Masih Padi Masih Kecil Atau Mulai Peranakan Padi Maka Tau Batang Daun Ini Putih Kawan-kawan Nah Ini Ada Ulatnya Di Dalam Batang Ulatnya Seperti Ini Antara Empat Ini Entah Yang Ini Atau Ini Atau Ini Atau Ini Terserah Yang Mana Ulatnya Dan Nanti Ketika Generatif Atau Ketika Masa Padi Sudah Keluar Malai Nah Gejala Seperti Ini Ketika Apa Dia Muncul Malainya Maka Malainya Ini Warnanya Putih Kawan-kawan Kalau Bahasa Kita Gabuk Jadi Nggak Ada Isinya Karena Di Dalam Ada Ulatnya Dia Merusak Sel-sel Yang Ada Di Dalam Itu Memakan Batang Padi Dari Dalam Nah Seperti Ini Jadi Kalau Ini Namanya Kalau Tempat Saya Namanya Sundep Ya Sama Sundep Semua Namanya Sundep Semua Ya Akibat Sundep Maksudnya Cuman Kalau Yang Ini Kan Lebih Terkenal Sundep Nah Kalau Yang Ini Nanti Ketemunya Beluk Nah Seperti Itu Beluk Nah Coba Kita Lihat Dulu Siklus Siklus Dari Ulat Ini Tadi Ulat Penggerak Batang Nah Untuk Siklus 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 Hidup Umur Klaper Itu Dewasa Usia 39 Sampai 55 Hari Jadi Kalau Usia Klaper Di Usia 35 Sampai 50 Eh 39 Sampai 55 Hari Artinya Itu Satu Bulan Lebih Jadi Artinya Klapernya Juga Harus Kita Bunuh Ya Kalau Misalnya Enggak Kita Bunuh Ya Dia Akan Terus Bertelur Ya Nah Setelah Klaper Dia Akan Menjadikan Telur Ya Nah Telur Ini Telur Diletakkan Di Daun Lama Setad Dia Telur 6 Sampai 8 Hari Nah Jadi Usia Telur Sampai Menetas Itu Ya 6 Sampai 8 Hari Selanjutnya Adalah Lama Period Larva Ini 28 Sampai 35 Hari Pergantian Kulit 5 Sampai 7 Kali Jadi 5 Sampai 7 Kali Pergantian Kulit Sampai Dia Menjadi Kepompong Diletakkan Di Pangkal Batang Setad Dia Kepompong 6 Sampai 23 Hari Tergantung Kulatnya Nah Ini Fase Siklus Hidup Dari Klaper Menjadi Telur Klaper Terus Bertelur Dari Telur Larva Lama Sampai Sebulan Misalnya Ulat Larva Sampai Usia 28 Sampai 35 Hari Ulat Jadi Harus Kita Berantas Harus Disemprot Selanjutnya Untuk Kepompong Usianya Stadia 6 Sampai 23 Hari Nah Itu Siklus Kehidupan Dari Larva Atau Ulat Pengerek Batang Yang Jelas Intinya Kita Harus Lakukan Rutin Penyemprotan Atau Kita Menggunakan Insek Sida Yang Memiliki Interval Waktu Yang Sangat Lama Nah Jadi Bell Ini Mampu Mengatasi Ini Karena Memang Spesialis Disini Sundep Ini Atau Pengerek Batang Ini Spesialis Bell Nah Bell 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 Expert Ini Memiliki Bahan Aktif Yaitu Flubendiamid Dan Tiagloprid Ini Bahan Aktif Flubendiamid 240 Gram Per Liter Dan Tiagloprid 240 Gram Per Liter Nah Bell Ini Merupakan Insektisida Sistemik Yang Bekerja Secara Racun Kontak Dan Lambung Untuk Mengendalikan Hama Pengerek Batang Padi Sundep Dan Beluk Nah Ya Jadi Sundep Ini Sundep Nah Seperti Sundep Dan Ini Namanya Beluk Nah Seperti Itu Ya Kawan Kawan Nah Apa Keunggulan Dari Bell Keunggulan Ini Dapat Diandalkan Sebagai Penjaga Padi Dari Serangan Hama Pengerek Batang Sundep Dan Beluk Kombinasi Dua Bahan Aktif Yang Memberikan Daya Pengendalian Spektrum Luas Terhadap Hama Padi Rekomendasi Dosis Yang Tepat 0,3 Liter Per Hektar Memberikan Hasil Pengendalian Yang Sangat Baik Daya Daya Pengendalian Lebih Lama Sehingga Mengurangi Jumlah Aplikasi Permusim Sangat Cocok Untuk Pengelolaan Lahan Terpadu PHT Nah Ini Ada Juga Hasil Percobaan Kita Agak Cepet Nanti Menjelaskannya Hasil Percobaan Daya Pengendalian Pengerek Batang Padi Standar Petani Standar Petani 2 Bell Expert Jadi Yang Paling Tinggi Ini Bell Expert 92% Ini Hasil Percobaan Dari Keterangan Di Blosur Bell Ya Kawan Yang Selanjutnya Ini Daya Kerja Ini Daya Kerja Dari Bell Ini Ulat Berhenti Makan 0 1 2 3 4 5 Sampai 5 Ini Ini Maksudnya Daya Translaminar Sistemik Lokal Waktu Pengendalian Selanjutnya Ini Ada Pengaruh Terhadap Musuh Alami Daya Efficacy Ulat Berhenti Makan Nah Ini Daya Kerjanya Seperti Ini Sistem Lokal Terus Daya Tas Laminar Terus Pengaruh Terhadap Musuh Alami Ini Gimana Saya Kurang Paham Untuk Daya Kerja Yang Jelas Daya Kerja Yang Dicantumkan Bell Expert Dua 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 Surnya Seperti Ini Kan Kawan Misalnya Teman Tuan Memahami Yang Selanjutnya Untuk Rekomendasi Penggunaan Bell Expert Aplikasi Pertama 15 Hari Setelah Tanam Dan Aplikasi Kedua 25 Hari Setelah Tanam Jadi Cuma Dua Kali Aplikasi Dalam Satu Musim Untuk Bell Expert Ini Sendiri Nah Ini 0,3 Liter Per Hektar 0,3 Liter Per Hektar Di Usia Tanam Tadi 15 Hari Sampai 25 Hari Disemprot 25 Hari Kemudian Disemprot Lagi Nah Seperti Ini Jadi Hasilnya Seperti Ini Persemaian Tanaman Anakan Dan Tanaman Anakan Ini 0 Sampai 25 Jadi Di Angka 15 Hari Sampai 22 Ini Disemprot Lagi Anakan Maksimum 20 Sampai Ke 40 Berarti Di Usia 25 Hari Anakan Maksimum Lagi Semprot Lagi Dan Selanjutnya Aman Ini Ada Peringatan Gunakan Dosis Sesuai Rekomendasi Untuk Hasil Maksimal Ikuti Rekomendasi Komunikasi Bayer March More Rich Band Expert Antrakol Nativo Hindari Penggunaan Lebih Dari Dua Kali Aplikasi Dalam Siklus Hidup Hama Pengerek Batang Jadi Tidak Boleh Sampai Lebih Dari Dua Kali Malahan Ini Ada Petunjuk Penggunaan Padi Pengerek Batang Padi Sundep Dan Beluk Ini 0,3 Liter Per Hektar Penyempatan Volume Tinggi Waktu Dan Interval Aplikasi Apabila Populasi Atau Intensitas Serangan Hama Telah Mencapai Ambang Pengendalian Sesuai Rekomendasi Setempat Apabila Belum Jelas Hubungi Petugas Pertanian Yang Berunang Jadi Ini Waktu Dan Interval Aplikasinya Selanjutnya Yang Terakhir Ini Ada Pengendalian Pengendalian Pengerek Batang Secara Terpadu Nah Ini Berarti Bisa Dilakukan Sendiri Yang Pertama Untuk Pengendalian Pengerek Batang Secara Terpadu Yang Pertama Pengaturan Pola Tanam Pola Tanam Penanaman Secara Serentak Yang Selanjutnya Rotasi Penanaman Untuk Memutus Siklus Hidup Hama Yang Kedua Pengendalian Secara Mekanik Pengambilan Kelompok Telur Kelompok Telur Dari Pertanaman Perendaman Setinggi 10 cm Agar Jerami Atau Pangkal Jerami Busuk Sehingga Pupat Larva Mati Yang Poin Ketiga Pemasangan Lampu Perangkap Nengat Atau Pengerek Batang Yang Poin Keempat Pengendalian Dengan Pestisida Segera Lakukan Pengendalian Setelah Empat Hari Ada Penerbangan Nengat Atau Intensitas Serangan Rata-Rata 5% Gunakan Bell Expert Dengan Dosis 0,3 liter Per hektare Itu Ini Untuk Pengendalian Terpadu Oke Kawan-kawan Sampai Sini Untuk Penjelasan Dari Bell Expert Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Yang Jelas Seperti Itu Panduan Yang Ada Di Glosurnya Ini Ada Tambahan Sedikit Bagaimana Pendapat Anda Tentang Bell Expert Nah Ini Hanya Tambahan Tambahan Aja Oke Teman-teman Sampai Sini Kurang Lebih Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh